Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kira ini kita akan berbagi ya cara mengedit foto berbagai ukuran standar nasional ya seperti yang banyak digunakan di jasa percetakan dan lain sebagainya ya Oke di video kali ini saya menggunakan software Adobe Photoshop silahkan kita praktek ya di muka software Adobe Photoshopnya kemudian kita pilih file yang baru ya pilih yang baru ctrl n atau pilih new nah disini untuk settingannya saya menggunakan International paper kemudian ukurannya empat unit yang membenarkan cm dan resolusinya 300 ya oke Hai setelah kanpas ataupun A4 untuk menyimpan hasil editing fotonya kita buat sekarang kita lari ke bagian atau masuk ke bagian foto ya silahkan cari foto yang akan dijadikan yang kita akan diedit ya file open cari fotonya hai 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 misalkan fotonya ya ini ya ini hanya sampel saja ya Nah dari foto foto ini ya usahakan fotonya yang beresolusi besar ya misalkan saya akan membuat ukuran yang pertama dulu misalkan 4x6 ya oke pilih tool crop kemudian disini udah muncul di bagian atas pilihannya nah disini ini ada namanya size and resolution ya pilih kemudian disini pilih misalkan ukurannya 4x6 ya masukin di white 4 di H6 resolusi tetap 300 dan langsung oke nah setelah kita oke maka muncul area cropping disini dan ada kotak-kotak ya kalian pilih disini checklist ya di pojok kanan atas bawah klik maka ini sudah berubah ukuran menjadi 4x6 kemudian kita masukkan ke area kanvas yang sudah kita siapkan seperti ini ya nah ini ukurannya 4x6 ya kemudian untuk memperbanyak foto ini maka kita gunakan disini ini ALT plus ALT langsung tarik ke sebelah kanan dia untuk duplikat kemudian misalkan saya akan duplikat sebanyak tiga kali Hai nah seperti itu ya Oke berikutnya kita akan membuat ukurannya sekarang 3x4 ya dari foto foto yang tadi kita cropping lagi kemudian kita pilih size and resolution dan pilih disini 3 bawahnya 4x4 ya lalu oke setelah oke pilih checklist kemudian kita tarik lagi ke apa namanya kertas kertas mampatnya nah ini ukuran 3x4 ya guys kita duplikat sebanyak-banyaknya ya agar tidak ada space kertas yang kosong ya jadi nggak ada kertas yang kebuang kertas fotonya nah kemudian kalau ukuran 2x3 dan ukuran 2r 3r ya 5r 10r itu hampir sama caranya seperti ya guys Oke tutorial dari saya itu saja semoga bermanfaat Terima kasih jangan lupa subscribe ya like and comment dan juga ikuti tutorial tutorial berikutnya dari saya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh